Selamat malam Bapak Ibu serta rekan sekalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita rokokkan kepada Allah karena kita semua pasti diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa berkumpul di acara webinar malam ini. Sekarang kita sudah sampai pada sisi keempat ya. Pada topik ini kita akan membahas mengenai penilaian kinerja. Tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama kita Bapak Dadang Budihaji. Untuk itu langsung saja kita mulai dan melanjutkan materi. Kepada Bapak Dadang, diberikan saya. Terima kasih Pak Hafiz. Rangka-rakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana? Suara saya cukup jelas ya? Jelas Pak. Hari ini kita masuk di sesi empat, yaitu menilai kinerja. Jadi ini yang sering kemarin-kemarin kita bicara, yang namanya PA. Performance Appraisal. Malam inilah sesi keempat ini kita bicaranya penilaian kinerja atau performance appraisal. Ada juga yang menyebutnya performance evaluation. Saya sudah menyiapkan ada tiga file. Yang satu isinya pointers-nya, kemudian yang dua adalah contoh. Contoh mengenai prosedur dan juga formulir-pormulir. Sebenarnya kalau kita lihat referensi atau literatur tentang performance appraisal ini sabrek-abrek. Banyak banget. Saking banyaknya kita juga bingung sendiri. Saya sendiri, saya pengalaman di dua perusahaan manufaktur. Tujuh tahun pertama di tekstil, dan hampir 25 tahun terakhir saya di industry garment. Dan saya juga pernah disupport oleh beberapa konsultan. di antaranya adalah di dalam menerapkan performance management dan performance appraisal ini. Mula-mula memang yang kemarin saya cerita, kami juga belajar ke perusahaan lain. Kita nilai sudah mempraktikannya dengan cukup baik. Tapi seiring waktu berjalan, karena kita juga ada trial and error-nya, tidak ujung-ujung misalnya ada satu ide atau konsep atau satu sistem itu mulus misalnya. Mulus ternyata juga ketemu di lapangan itu dalam pelaksanaannya itu hambatan-hambatan. Jadi kalau boleh saya cerita, supaya ini membumi, saya cerita saja. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu sebelum mereka menerapkan manajemen kinerja secara lengkap dengan suatu siklus yang utuh. Kebanyakan sih mulainya dengan P.E. dulu. Kebanyakan itu dengan P.E. dulu. Performance appraisal dulu. Yang kemarin saya sampaikan bahwa mungkin saja ada banyak perusahaan yang tidak ada kaitan juga kadang-kadangnya apakah dia itu perusahaan kecil atau besar. Kadang-kadang ada yang besar juga ternyata belum menjalankan. Yang kecil ada yang sudah menjalankan. Jadi relatif sebenarnya. Sebenarnya kalau lihat historisnya, performance appraisal ini yang kemarin juga disinggung. Dari zaman Teoko kuno sudah ada sebenarnya. Kemudian masuk pada masa manajemen ilmiah. Praderie Queen Solterer, kemudian Robert Owen di pabrik kapas, di pabrik baca. Tapi kalau secara praktik di lapangan, kebanyakan munculnya kebutuhan performance appraisal itu sebagian besar itu kaitannya dengan upah. Kaitannya dengan upah dan kaitannya dengan pemberian reward. Jadi para owner atau pemilik usaha itu merasa perlu satu referensi. Kalau dia mau ngasih penghargaan supaya adil, maka dia melihat prestasinya. Seperti apa. Hanya memang sebagian besar mulainya itu adalah dengan pendekatan yang sifatnya subjektif. Jadi belum berbasis data dan fakta. Baru kemudian setelah mereka juga mempelajari dan benchmark ke perusahaan-perusahaan lain. Jadi terjadi satu perubahan-perubahan. Improvement-improvement. Nah, histori seperti itu saya mengalaminya. Mengalaminya ya. Dulu mungkin cuma kepikir apa gitu ya. Ya, kadang juga ada yang kurang relevan atau kurang valid. Misalnya tentang apa ya. Loyalitas gitu misalnya. Loyalitas. Gimana sih ngukur loyalitas gitu. Kemudian apalagi yang klasik itu kan kedisiplinan. Jadi parameter-parameter kuantitasnya belum. Dan ya karena kami juga belajar terus. Selain kami belajar mengikuti banyak pelatihan-pelatihan. Kami mengundang konsultan. Nah, konsultan itu kan sebelum dia menyarankan untuk menerapkan satu ide. Biasanya mereka ngasih pelatihan dulu. Ya, konsep-konsep dasar. Baru kemudian mereka punya proposal bahwa sistemnya kayak gini. Nah, kebetulan saya mengalami pasang surutnya, penerapannya. Kendala-kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Nanti rekan-rekan yang pernah mengalami juga boleh sharing. Kita juga pengen tahu. Apa sih yang menjadi kendalanya di lapangan. Atau ada sesuatu yang kita harapkan terujud, tapi kok sampai hari ini belum terujud dengan baik. Saya mohon izin, mau sharing dulu pointers-nya. Mengenai sesi empat ini tentang penilaian kinerja atau performance appraisal. Ya, si empat. Terima kasih. Saya sudah boleh share enggak nih, Pak? Sudah, Pak. Sudah dijadikan klaus. Saya sudah boleh share enggak nih, Pak. Nah, sudah, Pak. Ini ya? Sudah. Adang-adang suka ada hambatan ini. Proses penilaian kinerja, dan ini sebetulnya individu. Sekalipun bisa saja sebenarnya dikembangkan kepada secara grup atau kelompok. Kalau di dalam SKKNI, ini MSDM yang terbaru, ini nomor urutnya nomor urut 29. Kode unit kompetensinya. Nomor urut 29. Nah, kita lihat dulu gambar besarnya. Ini saya ambil dari kriteria unjuk kerja dan elemen kompetensi yang ada di dalam SKKNI tersebutnya. Jadi, di situ ada empat KUK, istilahnya KUK, atau kriteria unjuk kerja untuk kegiatan yang namanya penilaian kinerja. Yang pertama adalah panduan dan perangkat penilaian kinerja disampaikan ke semua penilai. Nah, ini kita mulai dari sini. Jadi, pada saat kita mau menerapkan yang namanya performance appraisal di perusahaan kita, maka yang pertama kali harus kita siapkan adalah panduannya. Bisa berbentuk prosedur. Bisa berbentuk SOP. Prosedur SOP. Kadang-kadang juga dianggap sama sih prosedur sama SOP itu. Barang yang sama. Panduannya. Jadi, how to-nya itu ada guidance-nya. Dan perangkat. Perangkat itu kalau yang pasti dibutuhin adalah formulir. Formulir penilaian. Perangkat yang lain apa? Padangkali bisa saja berbentuk sistem informasi. Kalau penilaian itu harus kuantitatif dan harus berangkat dari data-data objektif. Maka mau tidak mau, bahwa data-data itu harus disediakan. Tapi intinya adalah dua hal ini saja dulu. Panduan dan perangkat itu disampaikan ke semua penilaian. Jadi, mungkin teknisnya begini. Bahwa kita mengumpulkan semua manajer. Kemudian kita presentasikan. Kita sosialisasikan kepada semua. Ini loh panduannya. SOP tentang performance surprise. Ini formulir-pormulir yang kita gunakan. Ke semua penilai. Jadi, kalau bicara semua penilai, ya semua atasan. Semua atasan. Itu pun sebenarnya tergantung kebijakan perusahaan. Apakah PA ini diterapkan 100% kepada semua lapisan. Misalnya dari mulai level direktur, sampai ke level operator. Atau cukup sampai level di atas operator. Misalnya level supervisor dan staff. Bisa saja. Tergantung. Karena ada juga yang beranggapan kalau operator mungkin perlu tidak perlu dilakukan performance appraisal. Karena banyak yang langsung dikaitkan dengan upah pekerjaan mereka sehari-hari. Yaitu melalui sistem borongan. Atau sistem upah berbasis hasil. Jadi, itu sih tidak ada satu pakem yang pasti itu boleh-tidak boleh. Idealnya dinilai semua. Karena sebenarnya menilai prestasi ini bukan hanya sekedar kaitan upah atau reward. Tapi juga kita ingin melihat kekuatan kelemahan dari karyawan kita. Apa yang sudah baik dan apa yang belum baik. Jadi, bisa saja kebutuhan dan manfaat yang ingin kita peroleh dari suatu penilaian itu. Bukan cuma sekedar menentukan dia nilainya berapa. Terus dikasih kenaikan gaji berapa. Atau dikasih bonus berapa. Mungkin bukan cuma itu. Tapi lebih luas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Setelah kita menyampaikan panduan dan perangkat itu. Pelaksanaan penilaian kinerja dipantau sesuai panduan. Kalau yang sering saya alami itu ritual kelaunan. Jadi, seperti misalnya sekarang-sekarang. Umumnya sih terjadinya bulan. Kalau nggak Desember, Januari. Kalau ini lebih awalnya Desember kita lakukan. Paling telatnya Januari. Biasanya kaitan dengan kenaikan upah. Kan tiap tahun itu ada kenaikan upah minimum. Itu misalnya naik berapa. Bisa naik 3%, 5%. Mungkin rupiahnya itu bisa 100, bisa 200 ribu. Kalau hanya menaikan gaji secara pukul rata, itu kan namanya kenaikan kolektif. Jadi, tidak kelihatan mana yang kerja bagus dan tidak. Karena semuanya pukul rata. Bisa saja kan itu tidak adil. Itu hanya sekedar apa? Sekedar memenuhi kewajiban upah minimum. Naik itu saja sih. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, bagaimana kalau orang kerjanya bagus? Dilebihin enggak? Maka sering dilakukan topping. Jadi, bukan cuma sekedar naik kolektif 100 ribu atau 200 ribu. Tapi sering juga kemudian dilakukan toppingnya, tambahannya. Nah, tambahannya ini disebut merit increase. Merit increase ini biasanya menggunakan performance appraisal sebagai alat bantu. Untuk nanti membedakan. Yang kerjanya bagus, kontribusinya bagus, maka mendapat lebih. Nah, kita sudah ada panduan. Pelaksanaan penilaiannya dipantau sesuai panduan. Jadi, panduannya itu bisa yang standar. Itu hanya sekedar menilai. Tapi, kalau nanti dikaitkan dengan kita mau menaikkan upah berdasarkan prestasi masing-masing. Maka, secara teknis juga kita mungkin ada briefing lagi. Briefing lagi. Misalnya tentang budget. Budgetnya berapa? Kemudian, distribusinya harus bagaimana? Jadi, bisa panduan yang sifatnya permanen, bisa juga secara kontingensi. Sesuai dengan saat itu kebijakan dari perusahaan bagaimana? Apakah perusahaan hanya memperlakukan general increase? Yang dimaksud general increase itu adalah kenaikan secara umum, merata. Atau juga memperlakukan yang kedua, yaitu merit increase. Kenaikan berdasarkan hasil penilaian. Nah, kemudian setelah itu dilaksanakan dan itu dimonitor, mungkin mereka ada yang mengalami kesulitan dan kita akan juga memberikan arahan kepada teman-teman. Maksudnya, kami juga mau masuk data, data kepegawaian, misalnya tentang kehadiran karyawan, ketelambatan, pulang lebih cepat, pelanggaran-pelanggaran. Bahkan mungkin ada juga yang minta, misalnya pemeriksaan psikologi, it's okay, kita sesuai mereka butuhnya apa untuk sebagai bahan mereka menilai, itu kita sediakan, itu data-data pendukung. Nah, yang ketiga, hasil penilaian kinerja itu dikumpulkan. Dan memang di tempat saya sendiri belum dilakukan secara full digital. Jadi masih menggunakan paperwork, kertas formulir yang kita bagikan. Mungkin dibagikannya kita hanya sob copy-nya saja file-nya, mereka print sendiri atau bisa ngetik sendiri, isi nama, kemudian nilai-nilai berapa. Bisa disusun seperti itu. Hasil penilaian kerjanya dikumpulkan dan dikompilasi sesuai standar dan prosedur. Dan yang keempat, hasil kompilasi atau koleksi itu dianalisis sesuai kebutuhan organisasi. Waktu tahun 97-98, kami pernah mengalami satu hal yang, menurut kami di luar dugaan, tetapi kami jadi belajar. Jadi waktu itu kita pakai formulir penilaian, sebenarnya sederhana formulirnya itu. Nanti saya perlihatkan contoh formulirnya. Tapi kemudian ternyata para penilai itu memang kecenderungannya beda-beda. Ada penilai yang cenderung pelit, ada penilai yang cenderung pemurah. Berhubung memang penilaiannya bersifat kualitatif dan subjektif, maka kemudian pada saat kita petakan, terjadi norma yang beraneka ragam. Setidaknya mungkin ada tiga kelompok norma kelompok atau norma penilaian. yaitu pertama adalah kelompok penilai pelit, kedua kelompok penilai murah hati, ketiga kelompok penilai biasa-biasa saja. Jadi yang namanya misalnya poin tujuh bagi penilai A dan penilai B, itu persepsinya beda. Karena itu sifatnya judgment. Bukan sifat objektif melihat data, tapi judgment. Kalau mengenalkan judgment itu, efeknya begitu. Bisa muncul norma penilaian, grading-nya itu yang setidaknya tiga kelompok. Ada penilai yang pemurah, ada penilai yang pelit, dan ada penilai yang netral, tengah-tengah, yang moderat. Ini pun harus diantisipasi. Harus diantisipasi. Karena nanti ujung-ujungnya kan judisium. Judisium mana yang dinilai baik, baik sekali dan cukup. Itu harus sama kriteriannya. Kalau nggak sama, jadi mana tidak adil. Ini juga harus diwaspadai. Kemungkinan terjadian seperti itu. Jadi beginilah big picture-nya atau proses pokok di dalam performance appraisal. Oke, kita mungkin ini sedikit konsep dasar dulu. Definisi dan tujuan penilaian kinerja. Apa dan untuk apa sebenarnya penilaian kinerja ini. Evaluasi yang sistematis terhadap kinerja dan kemampuan karyawan. Di mana hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk tindakan lebih lanjut. Yang paling tepat bagi karyawan yang bersangkutan. Jadi di sini itu makna atau peran daripada performance appraisal itu adalah evaluasi yang sistematis. Dia pengennya sistematis. Bukan yang pakai kira-kira, tapi sistematis. Di mana hasilnya menjadi dasar pertimbangan untuk tindakan lebih lanjut yang paling tepat bagi karyawan yang bersangkutan. Penilaian tersebut biasanya disusun oleh atasan langsung dari karyawan itu. Jadi yang langsung membawahi dia. Penilaian kinerja biasanya dilakukan pada akhir periode tertentu. Misalnya satu tahun sekali. Yang tadi saya bilang bisa dilaksanakannya pada bulan Desember atau pada bulan Januari. Ini ada ilustrasi yang disebut kurpu lonceng. Bell curve. Performance system. Ini sebenarnya kalau Anda pernah belajar statistik, sering ketemu kurpu seperti ini. Jadi disebut kurpu lonceng itu kadangnya bentuknya kayak lonceng. Jadi pada saat kita menilai, misalnya kita menilai 100 orang. Maka sebarannya itu, kalau berdasarkan kurpu normal, itu akan seperti ini. Jadi yang average performer, jadi ini orang-orang yang prestasi kerjanya rata-rata, average, itu jumlahnya paling banyak. Ada yang menyebutnya ini pada kisaran 65%. 60-65%. Jadi di atas separohnya itu, pasti karyawan itu ada di kelompok ini. Sebagai average performer. Orang yang prestasi kerjanya rata-rata pada umumnya. Kemudian ini yang sebelah kanan disebut high performance. Dan ini kan sedikit, di belahnya lebih sedikit. Kalau ini yang paling banyak itu 60% misalnya, 60%. Maka yang sebelah kanan itu paling 20%. Dan yang sebelah kiri ini yang warnanya merah, yang sebut low performer. Mereka yang prestasi kerjanya di bawah rata-rata. Atau prestasinya kurang baik. Ini pun mirip dengan yang high performer. Jadi kalau ini yang tengah-tengah itu misalnya 60%. Maka yang di atas rata-rata itu 20%. Yang di bawah rata-rata pun 20%. Kadang ini dipenggal lagi di tengah. Jadi yang low performer sendiri, dipecah dua lagi. Ada garis di sini. Kemudian yang high performer pun dipecah lagi. Menjadi dua kelompok. Sehingga bisa ketemu nanti itu, kalau ini yang paling ujung, yang nilainya sangat excellent, itu paling-paling populasinya 5%. Kemudian di bawahnya yang di sini, kelompok. Setelah dipenggal di sini di tengah. Kemungkinan populasinya 15%. Jadi sudah 20, kan? Ini 5 atau 12. Ini yang tengah-tengah, ini 60%. Jadi ini A, B, sedangkan yang average itu nilainya C. C pun juga bisa dipecah lagi. Ada C minus, C plus. Ini yang di sini, yang merah ini, penggal lagi. Jadi kelompok yang grade di bawah ini adalah D nilainya. Kemungkinan kira-kira populasinya 15%. Sama dengan yang nilainya B. Ini yang paling jelek yang di sini. Mendekati titik 0, skornya itu. Kalau ini kan misalnya yang tertinggi 100, ini terendah 0. Mendekati 0. Mungkin hanya 10-20 value-nya. Populasinya pada kisaran juga 5%. Jadi nilai yang A dengan yang E itu mirip. Ini 5%, ini 5%. Kemudian yang nilai B dengan yang nilai D itu juga mirip. 15%, 15%. Sisanya 60% itu ada di sini. Nah ini kita kalau menggunakan corporal. Dan memang kebanyakan seperti itu. Ternyata sebarannya. Apalagi kalau populasinya banyak. Nah ini juga menjadi satu dasar pertimbangan. Bahwa mekanisme corporal launching ini juga kadang kita pakai. Dan setelah memang kita mengolah data itu sering. Bentuknya itu seperti ini. Sebarannya itu. Itu satu hal yang perlu juga menjadi referensi. Untuk kita melakukan nanti grouping. Nah bicara metode. Metode itu banyak banget. Performance appraisal itu. Nah di dalam salah satu referensi ini dipecah dua. Metode performance appraisal itu ada yang kelompok. Metode tradisional. Ini yang sebelah kiri. Yang adalah kelompok metode modern. Yang lebih kontemporer. Coba kita lihat satu persatu. Di dalam metode tradisional itu. Apa saja sih yang sering dipakai. Pertama adalah metode ranking. Ini mungkin satu metode penilaian yang paling tradisional. Paling primitif lah kalau agak berlebihan. Paling primitif. Jadi orang-orang itu diurut ranking aja. Dari mulai yang paling bagus sampai yang kurang bagus. Dan pasti ini subjektif. Di ranking aja. Dan ini kan akan mudah dilakukan. Itu kalau jumlah orangnya tidak banyak. Dan si penilai hafal betul orang ini. Seperti apa. Jadi bisa membandingkan orang dengan orang. Karena kan kalau metode ranking itu kan membandingkan orang dengan orang. Tidak membandingkan orang dengan suatu skala tertentu. Yang berikutnya adalah perbandingan berpasangan. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari metode ranking. Sama juga sih perbandingan berpasangan ini adalah membandingkan orang dengan orang. Bukan membandingkan orang dengan suatu skala tertentu. Kemudian ada juga yang sebut metode grading. Grading itu jadi apa. Mirip ranking sih. Hanya orangnya dikelompokkan. Jadi sistem klasifikasi saja. Kemudian yang berikutnya adalah metode distribusi paksaan. Distribusi paksaan itu mirip ini sebenarnya. Ini kan distribusi paksaan. Pokoknya di kuota saja di jatah. Yang nilai A boleh 5%. Yang nilai B boleh 15%. Yang nilai C boleh 60%. Populasinya. Nilai D boleh 15%. Nilai E 5%. Pas sudah itu 100%. Itu yang disebut metode distribusi paksaan. Ada juga yang disebut metode pilihan paksaan. Metode pilihan paksaan hampir sama. Ada juga metode checklist. Ini lebih ke teknis saja. Misalnya di dalam suatu formulir. Di situ ada urean tentang indikator kinerja. Kita tinggal melakukan centang saja. Checklist, checklist, checklist. Kemudian ada juga metode skala grafik. Sebenarnya pengembangan dari checklist. Sebenarnya ya, cuma lebih kepada nanti angka-angkanya dikeluarin di situ. Ada juga ini ya, metode esay. Jadi metode esay itu si pendilai itu kayak bikin salpen. Mengarang. Menjelaskan orang ini kayak gimana. Jadi sebut metode esay. Ada juga yang disebut metode tinjauan lapangan. Jadi diobservasi. Ada juga penilaian diri. Ini yang ini, self-operation. Rekan-rekan, sebelum saya lanjut. Kita break dulu ya. Untuk. Ini ada. Ada bisa dulu. Kita sampai di slide berikut. Sudah kelihatan ya? Sudah. Tadi kita bicara ini. Contoh-contoh metode tradisional di dalam performance appraisal. Yang terakhir tadi adalah penilaian diri. Jadi karyawan yang bersangkutan boleh menilai dirinya sendiri. Ada formulirnya. Silahkan isi sendiri. Nah, ini adalah metode tradisional. Berikutnya ini yang sebelah kanan adalah metode modern. Di dalam performance appraisal ini. Nah, appraisal by result or by objectives. Jadi penilaian berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Nah, yalah yang nyambungnya kepada MBO. Yang kemarin kita bicarakan itu. Management by objective. Yang perintis awalnya itu Peter Drucker. Jadi menilai itu berdasarkan satu sasaran. Hasil yang mau dicapai apa? Kalau sekarang barangkali lebih populernya disebutnya KPI. Jadi key performance indicator. Performance itu indikatornya apa saja dan targetnya berapa. Ini termasuk kategori modern. Kemudian yang kedua ada juga yang berikut BARS. BARS itu behaviorally and coordinating scales. Skala penilaian perilaku. Jadi skala penilaian yang berbasis perilaku. Jadi di sini itu ada urean tentang perilaku. Misalnya kalau nilainya baik sekali itu ciri-ciri perilakunya apa? Indikatornya itu. Jadi ada urean di situ. Ini artinya juga lebih terukur. Karena tidak pakai kira-kira ada definisinya. Anda boleh misalnya menilai orang ini nilainya baik sekali kalau memenuhi kriteria ini. Itu yang dimaksudnya. Behaviorally and coordinating scales. Kemudian ada assessment centers. Pusat penilaian. Sebenarnya pusat penilaian ini lebih kepada menilai kompetensi. Terutama kompetensi manajerial, soft skill. Sebenarnya hemat saya assessment center itu tidak secara spesifik menilai kinerja. Tapi lebih kepada menilai kompetensi. Tapi ini dimasukkan sebagai salah satu juga metode penilaian modern. Dan assessment center ini boleh dibilang cukup mahal. Jadi kalau Anda mendengar istilah assessment center jangan membayangkan itu adalah sebuah gedung di mana orang-orang yang mau dinilai dimasukin ke gedung itu. Sebenarnya bukan. Assessment center itu tidak menunjuk kepada suatu tempat atau suatu lokasi. Tidak. Assessment center itu adalah metode. Nama suatu metode untuk menilai manusia. Dan yang keempat ini yang cukup populer tetapi teknisnya juga tidak gampang karena cukup repot. Ini yang disebut penilaian 360 derajat. seperti yang Anda tahu kalau bicara 360 derajat itu kan seluruh keliling lingkaran. 360 derajat. Jadi maksudnya adalah penilainya itu banyak. yang menilai si orang ini itu dari arah 360 derajat. Bayang nggak? Jadi kalau Anda ada di tengah nih 360 derajat itu kan lingkaran. lingkaran. Maka yang menilai itu yang di atas Anda, yang di pinggir kiri Anda, di pinggir kanan Anda, dan yang di bawah Anda. Setidaknya gitu. Jadi bisa yang menilai Anda itu adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, itu yang dari atasnya. Kemudian dari pinggir. proses sebelum Anda, siapa teman kerja sebelum proses Anda, itu dia menilai. Kemudian teman Anda yang merupakan proses berikutnya, sesudah proses Anda. The next, the next proses. Kemudian bawahan Anda sendiri juga menilai. Termasuk juga ditambahkan, ini yang self-appraisal juga ditambahkan, Anda pun boleh menilai diri sendiri. Jadi bisa kebayanglah berapa formulir yang harus kita gunakan, yang harus kita bagikan, jadi menilai diri sendiri, atasan langsung, atasan tidak langsung, proses yang belum saya, proses yang sudah saya, kemudian bawahan saya, ada enam setidaknya yang menilai. Ya, ideal, tetapi mungkin prakteknya tidak mudah. Cukup mencinta waktu dan tenaganya. Harus banyak orang yang memanajikan proses ini. Nah, itulah pilihan-pilihan metode. Nah, metode mana yang yang mau kita pakai, ya tergantung kebutuhan kita. Dan kita bisa pakainya, bisa pakai yang mana. Jadi, kayak kita mau beli mobil, misalnya. Anda mau beli mobil kategori apa? Apakah hanya kebutuhan sehari-hari saja? Mobil kecil, city car, atau Anda mau beli mobil SUP buat off-road? Atau mau beli mobil sport seperti Ferrari? Saya kira sebenarnya yang paling tepat itu adalah sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Sama ya, kita menilai alat ini pun juga. Kadang-kadang ingin pakai yang canggih, tapi ternyata kita belum bisa pakai. Dan hasilnya pun belum bisa dimanfaatkan dengan optimal. Nah, ini sedikit keterangan mengenai yang 360 derajat ini. Ini dulu cukup populer. Umpan balik 360 derajat itu. Yang ini nih. Yang masuk dalam metode modern. Di sini disebutkan bahwa umpan balik 360 derajat itu didefinisikan sebagai pengumpulan sistematis dan umpan balik data kinerja pada individu atau kelompok yang berasal dari sejumlah pemangkuk pentingan pada kinerja mereka. Ini yang 360 derajat. Satu putaran lingkaran. Data biasanya diumpankan kembali dalam bentuk peringkat terhadap berbagai dimensi kinerja. Umpan balik 360 derajat juga disebut sebagai penilaian multisumber atau multiumpan balik atau multi penilai. Multilator biasanya isilah. Multilator. Ini ilustrasinya individu kita sendiri di sini manajer kita menilai bawahan kita juga menilai teman kerja dan internal customer di dalam perusahaan kita sendiri menilai kita. Sebenarnya ini bisa berkembang kalau tadi saya hitung-hitung setidaknya bisa jadi 6 juga. Karena manajer pun nanti di atasnya ada lagi satu. Dia pun sering perlu diikuti dibatkan supaya beberapa kekeliuan yang dilakukan oleh penilai langsung di sini bisa di-counter oleh orang yang lebih tinggi. hal-hal yang dinilai ini pakai skala 1-6 misalnya gives you school feedback memberikan umat balik yang berguna establish good working relationship bisa menciptakan satu hubungan kerja yang baik kemudian apakah orang ini terbuka terhadap ide-ide baru open mind atau tidak kemudian menghargai opini orang lain kemudian recognize achievement pengakuan terhadap pencapaian jadi ini adalah contoh saja faktor yang dinilainya apa bisa saja dikembangkan lebih banyak cukup ideal ini cuma banyak perusahaan yang mungkin belum siap melaksanakan karena penak-peniknya banyak minimal paperworknya cukup banyak ini saya perlihatikan contoh form penilaian itu nanti juga di file yang lain ada di contoh periodiknya kapan ini identitas seperti biasa ada petunjuknya disini guidance-nya aspek yang dinilai kebetulan di contoh ini itu ada kedisiplinan kualitas hasil kerja kualitas hasil kerja efisiensi biaya ketepatan waktu kehadiran kerja terus ada kesimpulan dan saran kesimpulannya apa ini baik sekali baik cukup kurang-kurang sekali yang lima lima skala yang kesambutan diusulkan untuk apa berdasarkan hasil penilaian dan disini kesimpulan akhir dari Departemen SDM setelah diolah itu yang tadi saya cerita bisa banyak norma karena ada penilaian pelit ada penilaian pengurah ada yang tengah-tengah kemudian mungkin dari pimpinan pucak juga ada satu pertimbangan jadi disini ada dua penilai penilai satu penilai dua atasan langsung penilai satu atasan berikutnya penilai dua jadi nanti skornya itu dijumlahkan disini pakai skalanya itu skala sampai berapa 4 ya 1 sampai 4 nah ini kalau sudah menggunakan KPI ini contoh tabel key performance sindikator disini identitasnya ini kenama Departemen Jabatan area kerja utamanya disini ada produktivitas dan delivery ada kualitas ada biaya dan ada moral plus learning and growth ini di breakdown jadi di produktivitas dan delivery ini ada dua indikator indikatornya disini kan diberi juga petunjuk boleh produktivitas kualitas biaya delivery safety dan moral produktivitas hasil kerja sesuai dengan standar atau target ada targetnya misalnya harus mencapai produktivitas bobot KPI nya 12,5% untuk yang ini poin 1,1 poin 1,2 penyerahan hasil kerja tidak terlambat delivery time cepat waktu bobotnya 12,5% ini targetnya 100% kualitas ini satu poin kualitas dan ini bobotnya cukup besar 25% bobotnya hasil kerja tidak ada kesalahan atau tidak ada cacat 100% targetnya misalnya kalau dalam satu periode Anda punya 100 output targetnya 100-100 nya itu memang tidak ada cacat kalau ada cacat dua saja berarti yang tercapai hanya 98% karena yang dua cacat ya hitung-hitungannya kayak gitu biaya poin 31 biaya proses tidak melampaui budget jadi kalau misalnya kita mau menyelenggarakan satu projek atau kita punya standar ongkos produksi misalnya membuat satu celana satu kemeja jaket dan sebagainya itu sudah ada budgetnya jadi kita memproduksi tidak boleh melapaui budget nah ini bobotnya itu 25% targetnya 100% kemudian yang nomor empat ini di breakdown ini menjadi lima indikator pertama adalah kehadiran kerja di luar cuti tahunan jadi kalau cuti tahunan dianggap dianggap hadir kalau cuti tahunan tidak terlambat tidak pulang cepat tidak melanggar peraturan dan data terti perusahaan indikatornya adalah surat peringatan atau teguran kemudian mengikuti program pelatihan enam kali dalam setahun ini cukup tidak terlalu berat jadi trainingnya hanya dua bulan sekali tidak sampai sebulan sekali jadi dalam setahun cukup enam kali sudah tercapai di sini bobotnya yang paling gede adalah untuk training bobotnya 10 yang kedua adalah kehadiran kerja yang lain cuma 2,5% jadi ini sebenarnya untuk satu kelompok area kerja itu diberi kuota itu 25% 25-25-25 nah ini semua targetnya dipasang 100% tinggal nanti kan pada saat performance appraisal itu realisasinya dihitung berapa sehingga ketemu skornya dan skor akhir berapa harus ada di sini action dan improvement plannya dengan profil kinerja seperti ini karyawan yang bersangkutan harus melakukan apa dikasih PR dia harus bikin satu rencana pengembangan terutama pengembangan dari sisi kompetensi atau mungkin hal-hal yang terkait dengan perbaikan kinerja di sini yang bersangkutan juga karyawan itu tanda tangan atasan langsung dan atasan tidak langsung contoh yang kalau ini kan tradisional ini saya bikin ini selama tahun 97-98 kalau ini sih boleh dibilang ya berapa ya mungkin lima tahun terakhirlah kita pakai lima atau enam tahun terakhir kami pakai nah itu poin terusnya sebelum saya nanti buka lagi beberapa contoh yang lebih teknis silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan atau mau sharing pengalaman boleh siapa dulu nih Pak Dui gimana Pak Dui boleh sharing Pak Dui ada yang mirip dengan yang tadi saya sampaikan yang lain Pak Pahmi Mbak Haripah Mbak Harina silahkan itu Pak Malam Pak ya silahkan kalau di perusahaan saya justru bukan Belkur tapi semuanya hampir semua baik semua semua baik itu yang membuat bias kadang-kadang kita kalau menentukan seperti apa sih orang yang berprestasi kita tuh seperti tidak bisa mendefinisikan caranya seperti apa ya Pak karena mungkin kita enggak menentukan target juga sih misalnya harus seperti apa seperti apa ada tetapi cara penilaian itu ya kebanyakan data-data nilainya A kalau misalnya nilainya yang sedikit itu paling orang yang kena teguran kayak gitu jadi ketika kita menentukan seperti apa sih orang yang berprestasi itu sulit untuk mendefinisikan mungkin ada saran Pak ya sebelum ke saran analisa saya itu bisa terjadi apabila memang metode penilaiannya masih bersifat judgment kualitatif subjektif judgment jadi lebih ditentukan oleh pernafsiran dari penilaian dan tidak melihat data dan fakta apalagi tidak ada suatu target yang mau dicapai definisi A itu apa minimal itu ada enggak definisinya A itu apa ya kalau definisinya tidak ada orang kan bisa menafsir masing-masing dan yang paling aman ditilpas saya kejadian bahwa semuanya B ada yang semuanya B gimana jadi enggak ketahuan siapa yang bagus ya kan maka dari itu bisa juga dipaksa kalau masih menggunakan judgment jadi bukan berdasarkan data objektif bukan berdasarkan sasaran yang mau dicapai jadi lebih kepada judgment bisa dicoba dengan cara menerapkan sistem ranking dan distribusi paksaan sistem ranking dan distribusi paksaan kalau Mbak Harifah punya anak 10 10 itu harus dibagi-bagi dalam kelompok rata-rata kelompok di atas rata-rata dan di bawah rata-rata dikasih kuota yang rata-rata siapa aja tulis 6 orang sah terus yang di atas rata-rata boleh tulis cuman boleh 2 orang terus yang di bawah rata-rata juga cuman boleh 2 orang siapa orangnya ketemu tuh kurpa loncengnya berfungsi Mbak Harifah yang orang itu kan yang average yang rata-rata di tengah 2 orang yang di atas rata-rata berarti yang memang dinilai baik dan baik sekali dan 2 orang yang di bawah rata-rata itu adalah yang kurang dan kurang sekali jadi harus dengan cara dipaksa salah satunya kalau masih menggunakan yang namanya judgment cara lain adalah dengan melakukan switching jangan menggunakan metode judgment tapi metode objektif tiap orang harus punya KPI indikatornya apa targetnya berapa jadi kan sekarang pertanyaan begini waktu kita menilai kita ini membandingkan orang dengan orang atau membandingkan orang dengan pencapaian target beda kan beda pendekatan nah yang tradisional dan agak primitif kalau reda-reda baik membandingkan orang dengan orang jadi kita cuma menilai itu secara global dan kita jadi gak tahu orang ini itu bagus dalam hal apa kita gak tahu kurang-kurang dalam hal apa diwaki gak tahu masalah menilainya kan global yang namanya membuat urutan ranking orang itu kan global malah reda-kira-kira sebenarnya betul gak dan memang di dalam penilaian itu itu ada beberapa gangguan atau distorsi salah satu yang paling populer distorsi itu adalah yang disebut efek hello halo efek pernah dengar istilah halo efek jadi si penilai itu terkesan dengan hal-hal yang menonjol pada diri orang itu kalau mbak Haripah itu orang yang supel murah senyum perhatian sama atasan maka akan dinilai baik sekalipun mungkin kalau dalam pekerjaan sih biasa-biasa aja misalnya tapi karena mbak Haripah itu pandai mengambil hati sangat nice orangnya maka orang akan terpengaruh oleh kesan itu sehingga pasti dikasih nilainya A karena orang ini supel dengan banyak orang nice orangnya padahal sebenarnya mungkin gak ada hubungan dengan pekerjaan salah satu yang merupakan distorsi di dalam penilaian yang paling populer itu halo efek dulu itu ada tanjemahannya dalam bahasa Indonesia yang disebut efek karang bulan efek karang bulan mungkin maksudnya apa kalau kita lihat bulan pun lama itu sepertinya mulus bagus padahal kalau lihat yang lebih pakai mikroskop atau pakai dengan teleskop itu sebenarnya permukaan bulan itu kasar sebenarnya jadi kita itu jadi seolah-olah dibios oleh kesan kesan subjektif jadi kita melihatnya bagus atau bisa juga kita terkesan jernek dengan terhadap orang misalnya seandainya Mbak Haripah itu sebaliknya terkesannya judes misalnya judek padahal kerjanya bagus tapi karena kesannya judek si penilir cenderung memberi nilir rendah ya itulah yang disebut jebakan halo efek ada lagi distorsi yang lain ada banyak sebenarnya yang cukup populer adalah kecenderungan menengah sentral tendensi istilahnya sentral sentral tendensi jadi gini semua anak buah dia itu dikasih nilinya c semua c semua anak buahnya 10 c yang tadi saya bilang ada juga b semua kalau gak b c semua sehingga kita juga bingung kalau saya balik tanya jadi Pak yang mau bapak kader siapa bingung kan dia orangnya sama semua c kan kalau yang mau di kader itu yang bagus dong yang nilinya A pakai atau B betul gak kita gak bisa melihat diferensiasi si A si B si C itu gak tahu nilinya sama semua kalau pakai angka angkanya 70 semua pukul rata dia katanya supaya adil bukan gitu dong cananya dalam penilaian itu jangan pakai nilai moral seperti itu gak bisa itu yang disebut central tendensi itu distorsi yang kedua ada juga distorsi yang lain distorsi yang lain itu yang juga cukup populer itu efek resensi efek resensi pandangan efek resensi efek resensi itu begini kan kalau penilaian itu selama setahun Januari sampai Desember kita menilai dinilainya pada saat bulan Desember atau bulan Januari tapi maksudnya kita mau menilai orang itu selama setahun betul gak tapi anak buah kita itu pada pintar-pintar jadi pada saat bulan penilaian kalau menilai misalnya bulan Januari bulan Januari itu ngadadak semua bala lagu semuanya duduk-duduk manis sangat perhatian sama atasan malah ada yang bawa bikisan kerjanya disiplin pokoknya orang sudah bilang maka yung-yung sangat terpuji dan itu semua kelakuannya sama pada saat bulan penilaian pintar sehingga kemudian kesan yang ada di kepikiran atasan dia selalu terpesona dengan yang terakhir ini ya dia tidak melihat misalnya 11 bulan sebelumnya dia cuma melihat bulan terakhir bisa menyesatkan gak bisa menyesatkan makanya harus ada interim review tiap 3 bulan betul gak ibarat gini orang sekolah kan sebenarnya juga kan kemarin-kemarin itu dinilai tidak adil pemerintah itu menentukan kelulusan siswa hanya paket 2 hari ujian nasional sementara dia itu selama 3 tahun sekolah itu kok nilainya gak diperhatikan dianggap gak ada arti kan ngaco juga gitu ya kok nasib siswa lulus gak lulusnya ditentukan oleh 2 hari atau 3 hari ujian nasional menurut saya juga kadang-kadang para pakar pendidik juga gak bisa 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 salah memaknai pentingnya bahwa jangan cuma menilai di akhir kita juga harus melihat selama proses periode penilaian bisa juga sebaliknya kalau di bulan penilaian itu misalnya ada ada yang dinilai siukapnya kurang baik ada bolos dinilainya jelek padahal 11 bulan atau 10 bulan sebelumnya itu orangnya baik gitu itu yang disebut efek resensi terus yang lain ada lagi yang disebut disolusi karena orang terpengaruh oleh tujuan penilaian buat apa kalau tujuan penilaian itu untuk naikin gaji itu cenderung oleh seorang penilai atau atasan dibagus-bagusin nilainya semua sehingga semua layak naik gaji penilaian ada gede atau kalau misalnya ini penilainya tujuannya untuk mengirim orang ikut pelatihan agak dikurang-kurangin supaya orang itu dinilai perlu ikut pelatihan itu pun juga menyesatkan saya perlu cerita ini kebetulan dipici oleh pertanyaan Mbak Haribah hati-hati loh di dalam menilai itu ada jebakan ada ada yang disebut error error di dalam sistem penilaian jadi dikaitkan dengan yang tadi Mbak Haribah sampaikan itu kita harus melengkapi penilaian yang berlangsung sekarang itu dengan beberapa alat tambahan atau data tambahan biasanya yang paling banyak dipakai itu dan mungkin hampir semua perusahaan-perusahaannya apalagi kalau sudah menyangkut pembagian budget bonus budget bonus budget insentif mereka sebagian besar menggunakan metode distribusi paksaan metode ranking dan distribusi paksaan jadi boleh ada pakai KPI itu juga gak apa-apa silahkan tapi nanti pada akhirnya Anda harus memutuskan coba bikin ranking dan kemudian bikin distribusi paksaan yang tadi itu Mbak Haribah punya anak buah 10 mau gak mau pokoknya Mbak Haribah harus tentukan siapa orangnya yang masuk rata-rata 6 orang terus 2 orang yang di atas rata-rata dan 2 orang yang di bawah dipaksa kan dipaksa mau gak mau dia harus memutuskan harus tergas demikian kurang lebih karena analisa dan solusinya terima kasih Pak silahkan yang lain Pak Pahmi Pak Dui atau Maha mungkin terkritik dari barusan silahkan Pak Pahmi silahkan komentannya Pak yang mohon maaf slide pertama tadi Pak yang dijelaskan mengenai yang kedua ya slide yang pertama awal Pak jelaskan dia awal tadi Pak yang ini ya itu kan ada nomor 2 itu laksanaan penilaian dikinerja di pantau sesuai panduan ya Pak itu penjelasannya dipantau sesuai panduan itu apakah dari apa namanya waktunya timeline atau bagaimana Pak dan yang kedua ini hasil kompilasi di analisis ya Pak tadi analisis sesuai kebutuhan organisasi ini maksudnya apakah ini ya Pak apa namanya tadi yang ada kaitannya dengan slide dengan slide ada average itu nah yang ini ya ya kalau misalnya ini Pak kalau ada gap dari hasil penilaian itu kemudian atasannya tidak ada memberikan feedback kalau dari hasil penilaian atasan tadi ya Pak ada gapnya tapi atasan itu tidak ada feedbacknya dari penilaian itu apakah ARD ini menindaklanjuti langsung atau bagaimana Pak baik Pak makasih pertanyaannya bagus Pak Pak mengenai yang step nomor dua ini Pak Pak pelaksanaan penilaian kinerja dipantau sesuai panduan jadi dari HRD itu ya tim HRD memfasilitasi proses ini Pak ini bisa pekerjaannya sebulan penuh Pak ini memproses ini bisa paling cepat dua minggu dan bisa sampai satu bulan apalagi kalau jumlah orangnya banyak banget dan lokasinya kita berjauhan misalnya di tempat kami itu ada beberapa lokasi yang memang berjauhan jadi kadang juga perlu waktu kadang kita mesti ke sana untuk memberikan sosialisasi kemudian ada konsultasi kadang-kadang mereka juga ada kebingungan-kebingungan tertentu sehingga kita juga harus memberi alahan jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Fahmi itu dipantaunya bagaimana salah satunya timeline memang mereka harus tepat waktu dan juga harus isinya lengkap sesuai yang dibutuhkan yang misalnya saya ambil contoh misalnya mereka diberi kesempatan menilai bawahan kemudian mendistribusikan budget untuk kenaikan kadang sering terjadi mereka itu ada yang over budget 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 3% 4% misalnya ada yang sampai 5% melampaui nah itu harus dirapihkan dikembalikan lagi dan diminta mereka untuk memperbaiki kalaupun mereka misalnya tetap memang pengen harus demikian karena punya argumentasi yang kuat tentu bukan kewenangan HRD tentu kewenangan direksi kalau direksi mengijinkan boleh saja tapi kalau enggak mereka harus sesuai dengan anggaran yang sudah disediakan jadi satu contoh jadi yang penting mereka melakukan proses hasil itu penilaian itu sesuai SOP-nya kemudian sesuai dengan timeline dan spek syarat dan ketentuannya kalau enggak nanti tim HRD tidak bisa mempolo up karena mungkin itu penilaian dibalikin lagi harus diperbaiki kan daripada bolak-balik itu kan mendingan memang on progress juga kita mengikuti paling tidak mencari tahu sudah sampai mana ada kesulitan apa kemudian yang nomor empat ini hasil kompilasi dianalisi sesuai kebutuhan organisasi kalau seperti misalnya kita punya timeline dalam waktu seminggu harus sudah masuk kemudian spek daripada penilaian itu sudah sesuai budgetnya sudah cukup sudah sesuai kalau bicara sesuai kebutuhan organisasi itu nanti bisa dikembangkan juga kebanyak aspek bukan hanya sekedar misalnya mau naikin gaji tapi bisa juga kepada program pelatihan disitu ternyata ada catatan-catatan si diharuskan mengikuti bidang pelatihan tertentu itu kan akan menjadi juga satu dasar bagi perusahaan untuk menyusun kalender pelatihan atau setidaknya memprofilkan kebutuhan pelatihan misalnya jadi kurang lebih itu Pak Mohon terima kasih ada yang terlewat nggak yang tadi disampaikan mungkin ada lagi cukup terima kasih Pak terima kasih di bagian mana yang sering miss-miss yang nggak lengkap atau yang tertinggal di bagian mananya dari performance manajemen masing-masing selalu ada di setiap step tapi yang paling dari awal harus benar dulu itu step performance plan dulu oke gimana Pak bisa cerita lebih lanjutnya misalnya KPI-nya itu disebutkan disitu sebagai KPI yang mau dinibili tapi alat-alat ukurnya belum punya misalnya saya ambil contoh gini marketing itu punya KPI tingkat kepuasan pelanggan misalnya saya balik nanya Anda sudah punya data nggak kepuasan pelanggan berapa Anda ngukurnya lewat mana kalau dia nggak punya data nggak punya alat untuk memantau kepuasan pelanggan terus Anda mau menilai caranya bagaimana pakai kira-kira di terawang atau bagaimana jadi ada sesuatu yang sebenarnya sepertinya ideal bagus tetapi kita ini belum bisa memakainya masih mending gojek atau gram Anda kalau ada bintang bintang masih mending sekarang pertanyaannya bisnis kita udah kayak gitu belum ada beberapa belum iya kan Alpa Indomat masih mending Anda bayar di kasir suruh pijit puas tidak puas betul betul minimal sistem yang seperti itu kita udah punya belum berani berani Anda pasang KPI kepuasan pelanggar target 90% tapi Anda belum punya sistem informasinya jadi Anda pakai apa dong pakai ilmu kira-kira penerawangan batin atau bagaimana betul ya di departemen lain pun sama sekarang gini HRD punya KPI itu kepuasan karyawan 90 soalnya tetapi seumur perusahaan itu belum pernah ngedarin yang namanya suruh kepuasan pelanggar terus tahunya dari mana ya 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 kalau kita secara sadar menggunakan KPI dan itu kuantitatif berarti kita bicara sistem pelaburan istilah lebih kerennya bicara yang disebut performance dashboard kayak kita pakai mobil kan dashboard dari molit tempelatu kecepatan RPE bensin terus konsumsi bensin semua ada disitu sampai keadaan posisi kita gigi berapa ada disitu betul gak betul kita pun menilai kinerja karyawan kinerja semua debat itu idealnya harus punya di blast board seperti itu kalau sudah tersedia kan gampang menilai apalagi sudah ada koneksi sistem informasi terpadu integrasi semua proses jadi si atasan itu waktu menilai tidak perlu banyak menerawang hanya tinggal klik sudah muncul mungkin hanya sekedar penaksianan akhir terlalu di approval sangat otomatis itu yang saya bilang bahwa kalau mau lebih mudah ini harus dibantu dengan digital minimalitas sistem informasi BSC juga sehampir semuanya harus disupport oleh sistem informasi yang terpat aspek nasial aspek customer internal bisnis proses sampai kepada aspek learning and growth itu satu contoh jadi jawaban saya adalah kalau ditanya yang paling sulit semua punya kesulitan masing-masing tapi saya melihat dari awalnya dulu harus benar begitu kalau dari awalnya sudah ngaco kan ini kalau bicara penilaian itu selalu ada dua syarat yang harus dipenuhi pertama adalah validity kalau kita secara sedar memilih satu aspek yang mau dinilai pertanyaannya Anda bisa menilai dengan validity sahih atau tidak kalau lebih banyak pakai ilmu kira-kira jangan-jangan sebenarnya karyawan yang jadi korban atau kita sendiri yang jadi blunder ke diri kita betul tidak selitanya sama direksi Anda menilainya gimana kok seperti itu kesimpulannya dasarnya apa Anda bisa jelasin kalau kita tidak punya basis fakta dan data jadi dari awal harus sahih harus valid yang kedua harus reliable itu konsisten seperti yang kita tahu yang penilaian subjektif itu banyak yang tidak konsisten yang tadi saya bilang banyak yang distorsi penilaian dari halo efek sentral tendensi kemudian resensi banyak yang lain masalah teknis banyak bagaimana kalau di pusat yang di garment itu sudah yang tempat bapak bekerja sudah menerapkan yang berbasis SI itu tidak sistem informasi untuk performa performance management ada tapi belum full digital kendalanya kenapa tidak full karena masalah gini kalau kita mau full sistem informasi kita harus siap dengan transparansi sekarang gini menurut maha apakah semua perusahaan sudah full transparan belum sebenarnya kalau masih ada sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu berarti kita belum bisa dong dibuka semua apalagi masih ada yang mau main-main soal laporan ruangan laporan panjang apa ada beberapa yang disebut confidential area kalau banyak spot-spot yang masih confidential itu pertanyaan saya bisa diintegrasikan enggak belum bisa dibuka rasa dapurnya iyalah kadang-kadang yang kayak gini ini pertanyaan bagus menurut saya karena bagi orang-orang yang baru baca teori itu enggak kepikir di lapangan itu juga enggak seindah buku teori udah aplikasi di lapangan itu owner juga punya pertimbangan tetap bahkan seperti sistem penggajian dan fasilitas banyak di perusahaan termasuk perusahaan yang udah go public sekalipun ada yang belum dibuka belum dibuka misalnya tentang job grade saja kan angkanya berapa mungkin yang dibuka cuma level menengah ke bawah menengah atasnya enggak dibuka sekelas BCA saja struktur skala upahnya yang muncul di PKB cuma sampai level kepala cabang kepala cabang menambah ke atas sampai direksi itu enggak muncul itu hanya ada dalam dokumen direksi tidak dibuka kepada halayak tidak artinya kan saya itu belum begitu percaya ada perusahaan yang 100% transparan ya tetapi kalau lebih banyak wilayah gelapnya juga mau menilai juga bingung kan ya enggak komplit betul mau enggak mau kan kita harus bergerak menuju kepada kalau sekarang transparansinya baru 50% besok-besok dinaik 60-70 ini kan menyangkut ini loh yang disebut good governance itu salah satunya kan adalah transparansi yang kedua akuntabilitas yang ketiga adalah compliance prinsip-prinsip dalam good governance jadi kita mau ideal itu sesuai dengan konsep dan teori itu butuh infrastruktur baik infrastruktur yang sifatnya hard maupun soft seperti yang baru yang ingin kita lagi diskusikan itu kan menyebut infrastruktur termasuk juga mengenai value kesiapan orang kadang-kadang penilaian yang udah ada angkapun di tingkat endingnya direksi itu bisa dirobah yang jelek dibagusin dikit yang bagus dijelekin dikit politis ada nggak mungkin setelah politis atau ada pertimbangan lain jadi tidak gini kalau Anda berharap bahwa sistem penilaian itu sangat matematis keliru iya soalnya kan banyak yang di riset-riset itu banyak yang matematis yang banyak apalagi keputusan-keputusan politik lebih banyak kalkulasinya kalkulasi kepentingan dan kalau bicara kalkulasi kepentingan pasti tidak matematis sebenarnya iya kan iya dan antar waktu bisa beda prioritas antar waktu gitu ya tapi tidak berarti bahwa kemudian apa yang kita pelajari tidak ada gunanya tetap tidak ada gunanya karena kan kita ingin menciptakan yang lebih baik tapi kan untuk menjadi lebih baik itu kan tidak bisa seketika perlu waktu harus merubah mindset orang merubah instrumen-instrumen pendukungnya dari polis sistem prosedur sampai kepada budaya budaya organisasinya juga mesti disesuaikan terima kasih Pak bagus sekali pertanyaannya silahkan yang lain yang belum tanya siapa nih Pak Dwi belum mau sharing Pak Dwi kalau belum ada ini saya mau sharing yang berikutnya contoh ya contoh ini saya tampilkan supaya lebih aplikatif contoh prosedur dan formulir penilaian kinerja jadi ini memang sebaiknya kita bikin yang kayak gini dulu kan pada saat kita mau mengumpulkan para manajer untuk melakukan penilaian kinerja itu kan kalau tidak ada gaindansi juga bangga mau ngobrolin apa nanti cuma kasih formulir aja tapi prosedurnya tidak ada mereka sendiri juga bingung bisa saja kemudian hasilnya kemudian musti dibalik-balikin lagi jadi kerja dua kali nah inilah kurang lebih prosedur penilaian kinerja pertama kita mulai dengan tujuan prosedur ini menjelaskan proses penilaian kinerja karyawan kontrak nah ini spesifik untuk yang kontrak ya kalau berlaku umum untuk semua karyawan ya dibuang aja kata-kata kontrak cuma ini kebetulan ini spesifik untuk karyawan yang kontrak ruang lingkup prosedur ini dimulai dari penarikan data kontrak habis penilaian kinerja yang dilakukan oleh manajer baik manajer departemen ataupun kepala bagiannya sampai dengan tindak lanjut dari hasil penilaian ini ruang lingkupnya dari mulai ini oh ini karyawan ini akan habis misalnya bulan depan kemudian dilakukan penilaian oleh atasannya sampai kepada what next yang akan dilakukan terhadap karyawan itu kurian umumnya seperti ini poin 31 berdasarkan formulir penilaian karyawan ada beberapa jenis tindakan kekaryawanan yang dapat terjadi jadi ini untuk kontrak pertama bisa revisi kontrak bisa perpanjangan kontrak bisa pengangkatan karyawan tetap bisa putus kontrak permanen bisa juga putus kontrak tentatif macam-macam putus kontrak tentatif tentatif itu begini ya putus dulu tapi nanti apakah bulan depan misalnya atau dua bulan lagi boleh gabung lagi maksudnya kalau yang D itu memang benar-benar dilepas lagi mungkin keadaan tidak bagus attitude nya nggak bagus kemudian poin 32 berkas lamaran terdiri dari jadi ini asarat administratif 32 ini ini untuk proses ini karena larinya kepada pembuatan kontrak nah sekarang ini ada definisi revisi kontrak perpanjangan kontrak adalah kontrak yang direvisi dimana terjadi perubahan tanggal periode kontrak tetapi tanggal masuk karyawan tidak berubah putus kontrak permanen adalah pemutusan hubungan kajar secara sepihak berdasarkan hasil penilaian kinerja biasanya karena bisa karena memang nggak bagus hasil penilaiannya atau memang pekerjaannya sudah selesai nggak diperlukan lagi putus kontrak tentatif adalah pemutusan hubungan kaya yang bersifat sementara dikarenakan masa kontrak yang sudah habis 3 tahun dan karyawan dapat masuk kembali baik setelah menjalin masa cut off atau tidak menjalin cut off dengan mengikuti saran yang berlaku ada jeda dulu kemudian yang berikutnya form penilaian karyawan kontrak adalah dokumen yang berisi aspek-aspek penilaian kinerja karyawan kontrak dalam jangka waktu tertentu berikutnya poin 45 form perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah surat perjanjian kerja yang harus ditandatangani oleh calon karyawan dan oleh wakil perusahaan masuk ke halaman berikutnya isi prosedur jadi ini ada beberapa pelaku atau pemilik proses di dalam prosedur ini yang pertama adalah ada yang namanya administrasi rekrutmen jadi yang dilakukan oleh staff administrasi rekrutmen itu dia menarik laporan habis kontrak dari program jadi dari program payroll atau dalam database dia menarik data siapa saja yang akan habis kontrak misalnya pada bulan depan kemudian memeniksa kontrak yang akan jatuh tempo untuk periode 2 bulan ke depan jadi ini memang malah sampai 2 bulan ke depan di ceknya kemudian merekap data karyawan yang akan jatuh tempo kontrak siapa saja dan bisa di grouping berdasarkan departemen menyiapkan dan menyalahkan form penilaian karyawan kontrak kepada manajer departemen atau kepala bagiannya jadi ini kita fasilitasi ini sudah disiapin ada tinggal isi bisa juga berbentuk sop copy jadi dia tinggal buka file-nya dia masukin penilaiannya nanti sudah lengkap dia kirim balik kemudian manajer departemen juga ikut sebagai pemilik proses menerima form penilaian karyawan kontrak ini kode-nya kode formulirnya dari administrasi rekrutmen mengisi dan mendatangani form penilaian karyawan kontrak kemudian menginformasikan hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan nah ini tadi saya lupa Pak Pahmi juga nanya feedback gitu ya ya kalau nggak ada feedback nggak ada perbaikan Pak justru itu bagian penting jadi memang penilaian ini kan tidak boleh satu arah harus ada dialog kan disini juga ada D57 setidaknya menginformasikan hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan diberi feedback ya ini kan bisa dikembangkan lebih jauh ya sesuai yang kemarin itu mengenai monitoring dan tindak lanjut menyalahkan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrutmen jadi ini poin 57 itu adalah kita mau beri feedback jadi tidak tidak dinilai diam-diam terus orangnya sedih nggak tahu saya itu baik nggak sih bagusnya apa kurangnya apa nah kemudian masuk lagi ke administrasi rekrutmen dia menerima form penilaian karyawan kontrak dari manajer atau kepala departemen kemudian menyalahkan form penilaian karyawan kontrak kepada manajer HRD jadi ini saya tuh hampir tiap hari didatengin formulir kayak gini terus manajer HRD melakukan apa mereview form penilaian karyawan kontrak jika misalnya indeks penilaian di bawah 3 ini melakukan kompimasi kembali kepada manajer loh kenapa di bawah 3 itu kan di apa ya di bawah standar benar kayak gini takut-takut ada kesalahan indeks penilaian di atas 3 kalau ini berarti kan sudah oke kalau di atas 3 menantang ini dan menyerahkan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrutmen kemudian administrasi rekrutmen berdasarkan form penilaian karyawan kontrak jika tindakan kekaryawan yang diambil misalnya revisi kontrak maka kemudian membuat form revisi ini formulirnya kemudian form PKWT ini kalau revisi kontrak kalau perpanjangan kontrak membuat form PKWT ini form ini yang dipakai kemudian kalau pengangkatan karyawan tetap ini harus lihat prosedur pengangkatan karyawan tetap punya kode prosedurnya jadi ini bisa terkait ke sana kemari linknya itu prosedur nomor sekian formulir nomor sekian nah kemudian kalau putus kontrak permanen menyerahkan form penilaian tadi kopinya itu dengan kode sekian kepada rekrutman officer lihat prosedur potos kontrak jadi lari lari kepada prosedur yang lain kemudian menyerahkan form penilaian karyawan kontrak asli ke kepala birok penolong untuk diselesaikan administrasinya hak dan kewajibannya dihitung bayar selesai kemudian ada lagi potos kontrak tentatif yang cut off sementara nanti boleh masuk lagi mengarsip sementara form penilaian karyawan kontrak lihat prosedur putus kontrak kemudian menginformasikan jadwal penantang tanganan kontrak kepada karyawan jadi kalau ada yang direvisi diperpanjang maka disusun kapan mereka harus datang untuk tanda tangan kontrak kemudian berikutnya menyerahkan form revisi untuk revisi kontrak form penilaian karyawan kontrak dan form PKWT kepada karyawan terus karyawan sendiri apa keterlibatannya pertama menerima informasi jadwal penantangan kontrak dari administrasi rekrut kemudian menerima form revisi bila ada form PKWT dan form penilaian karyawan kontrak dari administrasi rekrut kemudian dia meneratangani form PKWT perjanjian kerja waktu tertentunya menyerahkan form PKWT dan form penilaian karyawan kontrak kepada administrasi rekrut meminta approval form revisi bila ada kepada manager menyerahkan kembali form revisi kepada administrasi rekrutmen dia masuk lagi ke administrasi rekrutmen melakukan apa dia menerima form PKWT form penilaian karyawan kontrak dan form revisi bila ada menyerahkan dan meminta approval form PKWT dengan melampirkan form penilaian karyawan kontrak revisi kepada manager manajer HRT memperifikasi dan meneratangani form PKWT menyerahkan form PKWT dan lampirannya kepada administrasi rekrutmen jadi balik lagi ke administrasi rekrutmen mengkopi dan mengarsip menyerahkan form PKWT dan lampirannya kepada Biro Peror nanti di Biro Peror sendiri akan menerima dan memperifikasi form PKWT dan lampirannya jadi ini ada check and recheck terima verifikasi dulu saya belum eksekusi meng-input transaksi kontrak disini ada instruksi kerjanya nomor sekian kodenya kemudian mengarsip PKWT dan lampirannya jadi dalam file karyawan masing-masing nah prosedur dan dokumen terkait adalah nomor sekian nomornya dan apa judul daripada prosedur dan formulirnya nah contoh formulirnya itu seperti ini contohnya coba anda perhatikan ini misalnya masih kombinasi antara judgment dan ada objektif nama calon karyawan dan seterusnya maspek yang dinilai nah ini kalau dia selama kontrak 2 tahun misalnya berarti kan 24 bulan jadi ini kolom pertama itu 6 bulan pertama jadi ini dipecah satu semester satu semester semester 1 semester 2 semester 3 semester 2 aspek pengetahuan yang dinilai kecakapan kerja kemampuan analisa terhadap masalah kerja pelaksanaan prosedur kerja jadi knowledge-nya aspek keterampilan atau skill perencanaan kerja pengambilan keputusan pengambilan tanggung jawab penyelesaian masalah komunikasi antar pribadi dari kepemimpinan aspek sikap dan mental kepatuhan pada aturan kepatuhan pada perintah etika dan sepanjati kerapihan penampilan pemberian teladan pelayanan di dalam dan antar departemen dan disini ada bobot ya bobotnya ini ini nilai ini ada bobotnya aspek hasil pekerjaan dari segi kuantitas kualitas kemudian fokus terhadap pencapaian hasil pekerjaan kemampuan memberikan usulan peningkatan kerjaan aspek lain-lain ketepatan manja masuk kerja dan tingkat keharianan kerja di luar cuti nanti ada indeksnya disini ada angka-angka dihitung ini dengan Excel bisa menghitung sendiri ini pakai Excel ini catatan khusus untuk aspek lain-lain jadi yang ini nih aspek lain-lain ini ada definisinya jadi skala penilaiannya itu begini misalnya mengenai ketepatan jam masuk kerja dan tingkat kehadiran 4 itu kalau 80-94% 5 itu kalau di atas 95% dikasih nilainya 5 poinnya 5 4 itu 80-94 jadi ini cukup objektif dan kuantitatif dan ini ada datanya di dalam fasilitas program itu bisa dipilih data-data tentang ini berapa persen jadi cukup objektif tidak pakai kira-kira karena sudah disediakan itu angka-angka kemudian tadi yang namanya skala penilaian itu ada skala 5 baik sekali 5 4 baik 3 cukup 2 kurang 1 kurang kemudian bobot item bobot itu yang ini ini nah ini bobotnya dan 4 ada 3 4 penting sekali 3 penting 2 cukup 1 kurang pentingnya 1 sih nggak ada walaupun ada 3 sama 4 kemudian keputusannya apa ada 3 opsi dapat tidak dapat revisi atau berpanjang atau diangkat sebagai karyawan kalau nggak dapat berarti memang lepas tidak dilanjutkan jadi isi ini adalah penilainya penilai 1 ini penilai 2 jadi ini harus kompakan penilai langsung dan orang di atas harus kompakan karena dua-duanya ikut nah ini yang agak klasik kalau yang ini agak lumayan yang lainnya mungkin ada judgment ada juga kalau punya data bisa dipakai supaya tidak terlalu kira-kira nah ini mungkin lebih banyak judgment dan ini tidak banyak cuma kedisiplinan kualitas sasil kerja yang tadi juga ditampilkan di slide penilai 1 penilai 2 jadi disini ada urean kedisiplinan itu kepatuhan pada sistem dan prosedur institusi kerja peraturan perusahaan perintah atasan dan disiplin jadi ada disini definisinya supaya tidak salah menafsirkan kesimpulan baik baik sekali dan seterusnya diusulkan untuk apa mungkin pelatihan coaching diusulkan untuk counseling nah ini coaching counselingnya muncul 2 dan 3 coaching counseling kemudian diusulkan untuk apa juga mungkin promosi mungkin dipindahkan atau mungkin di PHK jadi ada juga diusulkan diberi surat peringatan kalau memang ada pelanggaran nah ini diolah di HR hasil pengolahan itu yang tadi saya cerita bahwa kita ketemu karakteristik norma kelompok kelompok penilai pemurah kelompok penilai pelit dan kelompok penilai mudrat tengah-tengah sehingga setidaknya ketemu tiga-tiga norma sehingga kita harus menyesuaikan penilai satu penilai dua kemudian yang lain itu contoh prosedur dan formulir silahkan mungkin ada yang mau bertanya kira-kira bisa dipakai enggak contoh itu atau prosedurnya silahkan silahkan masih ada waktu untuk diskusi ini saya ada contoh satu untuk kalau ada ada kebutuhan untuk penilaian upah spesifik contoh form selamat menikmati selamat menikmati nah ini kalau ini sangat ditunggu-tunggu ini di awal laut form penilaian prestasi dan kondite kerja misalnya periode penilaiannya satu Januari sampai 31 Desember 2021 jadi ini tuh kaitan dengan usulan kenaikan upah atau merit increase merit increase kenaikan upah karena prestasi skala nilainya itu satu sampai lima jadi satu sebandingan kurang lima itu baik sekali di departemen apa bagian apa jadi ini tidak satu orang satu formulir ini bisa satu bagian misalnya atau satu tim itu satu satu formulir satu belangkok jadi disini contohnya misalnya ada 10 buat 10 karyawan nih nicknya berapa nama karyawannya siapa disini faktor yang dinilai ada 6 kehadiran kerja kedisiplinan waktu kepatuhan pada aturan produktivitas kualitas hasil kerja kepemimpinan dan atau kerjasama tim ini contoh ada nama karyawan nick 00xx nama karyawannya contoh saja misalnya kehadiran karyanya 4 4 itu berarti kan baik lah di bawah 5 kedisiplinan waktu 5 baik baik sekali berarti ya kepatuhan pada aturan 4 produktivitas 4 kualitas hasil kerja 5 kepemimpinan dan atau kerjasama tim 4 total nilai 26 indexnya total nilai dibagi 6 jadi ketemu IPKnya 4,33 usul naik upah berapa rupiah dikasih usul 185 tapi nanti angka ini itu sebenarnya tergantung budget budget yang ada di sini budgetnya untuk misalnya 10 orang ini berapa sih nanti kan harus bisa ada korelasi antara nilai dengan yang diusulkan jadi jangan sampai nilainya jelek tapi kok diusulkan naiknya paling gede itu kan jadi aneh juga orang yang nilainya kinerjannya nggak bagus tapi kok diusulin ditambah upahnya paling gede itu kan berarti terjadi satu error satu kesalahan jumlah sesuai budget berapa jadi ini angka yang ada di sini dengan yang ada di sini itu harus sama jangan lebih yang di sini kalau lebih kan berarti harus dikoreksi atau memerlukan approval dari direksi kenapa misalnya dia minta lebih ini ada penilainya ada atasan langsung atasan tidak langsung dan manajer HR ini nanti yang akan dieksekusi di dalam perubahan upah itu oleh perol itu ada data ini masuk ke HR nanti juga dieksekusi oleh perol ini contoh kalau ada kebutuhan spesifik boleh di share ini Pak saya lihat di grup saya udah kirim belum ya Pak ini saya udah kirim belum belum ya nanti saya kirim ya boleh nanti saya kirim baik Pak terima kasih Pak kalau misalnya ada yang mau di modip modip aja Pak sesuaikan aja kurang lebih itulah supaya jangan kemudian mengusulkan naik gaji itu nggak jelas dasarnya apa bila perlu sebenarnya juga bisa aja dipaksa juga dibikin urut ranking juga kalau pakai ESO kan bisa di shop jadi yang indeks persasinya paling tinggi berarti ada di atas urut sesuai dengan nilai IPKnya masing-masing diurut ranking dari peta tinggi sampai peta tinggi nanti dibikin grouping yang tadi itu distribusi paksaan Pak boleh di atas rata-rata 20% rata-rata 60% dan di bawah rata-rata 20% silahkan Pak Ibu rekan-rekan ada yang mau diskusi yang lain silahkan kalau tadi misalnya nilainya yang terakhir ini Pak tadi yang penilaian terakhir ini diberi definisi nggak Pak kalau misalnya 5 itu seperti apa kalau 4 itu seperti apa ada standarnya jadi kita menentukannya oh ini 5, 5, 4, 3 oh bisa bisa, itu dikembangkan jadi ada indikator ya tinggal sama Pak Haripa ditambahkan ada kecerangan mengenai definisi skala definisi skala 5, baik sekali itu kalau misalnya produktivitasnya kalau bagaimana misalnya mencapai target 100% 4, berarti baik kalau hanya mencapai 80% boleh di-bigdown jadi akan menjadi lampiran nanti di belakang untuk membantu penilai juga saya kira itu bagus supaya jangan terlalu pakai sistem kira-kira kalau dibuatkan definisinya kan bisa membantu penilai juga oh berarti begini berarti mau nggak mau dia harus melihat data orang ini sebenarnya atau kelompok ini pencapaiannya seperti apa oke kira-kira bagus bisa dikembangkan lagi silahkan ada yang lain boleh kayaknya di tempat Anda juga lagi melakukan penilaian sekarang nih dugaan saya atau lagi ngitung-ngitung budgetnya dulu apakah bisa kan atau cuma pukul rata aja dulu deh misalnya yang penting saya 3 bulan sekali oh 3 bulan sekali penilaiannya tapi kalau untuk kenaikannya selanjutnya sekali atau gimana kita nggak berdasarkan PA untuk kenaikan gaji jadi punya rate sendiri minimal ya WMP jadi punya rate sendiri ada kenaikan berkalanya kayak gitu memang kan kalau kita bicara kenaikan upah itu kan ada dua kategori ada yang sebut general increase general increase itu pokoknya naiknya rame-rame sekalipun kecil misalnya upah minimum naik 100 ribu semua dikasih 100 ribu atau misalnya kalau pakai persentase kenaikan upah minimum misalnya 3% naik semua 3% misalnya begitu itu yang disebut general increase tapi kalau dikaitkan dengan kinerja misalnya dengan menggunakan formulir yang tadi itu namanya merit increase disebutnya ketambahan atau kenaikan upah dikaitkan dengan performance dari masing-masing dan memang pasti mau gak mau diperlukan alat penilaian yaitu performance appraisal silahkan ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing nanti formulir yang terakhir saya share ya tinggal satu kali lagi besok sesi terakhir sesi 5 baik saya kira rekan-rekan kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan mudah-mudahan ini karena sudah sangat mengerti bukan karena makin berikian terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan mendapat manfaat dari percerahan khususnya untuk materi yang ada selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Hafiz waalaikumsalam terima kasih Pak ya dibikin tadi pembahasan tentang penilaian kinerja dan besok kita tunggu lagi pada sesi terakhir dengan topik menindaklanjuti hasil penilaian kinerja terima kasih atas pemaparan dan diskusinya Pak Dadang terima kasih perhatiannya Ibu-Ibu Bapak-Ibu sampai ketemu besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sampai Sama Selamat malam Terima kasih